Halo Kursi Bars, kebanyakan orang sangat takut dengan ketinggian, dan bisa dibilang olahraga yang paling berbahaya salah satunya adalah skydiving. Tapi jika kalian termasuk orang yang suka tantangan, kalian bakal suka sama olahraga ini, karena bisa terbang bebas dan menjelajah hilangin tanpa halangan. Nah berikut ini beberapa aksi skydiving paling gila sepanjang masa. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, biar kalian tak ketinggalan informasi seru lainnya dari channel ini. Klik like dan juga share ke media sosial kalian juga ya, biar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Peserta Terbanyak Kelompok penerjun dari Arizona berhasil memecahkan rekor terjun payung terbanyak yang pernah ada. Dengan diangkut 10 pesawat, para penerjun dibagi-bagi menjadi beberapa bagian agar bisa membentuk formasi yang direncanakan. Aksi ini dilakukan di atas wilayah Eloni, Arizona, Amerika Serikat, di ketinggian 5.791 meter. Mereka yang berjumlah 217 orang terjun bersama dan jika dihitung total menjadi 219 orang, termasuk para kru kameramen yang mengambil gambar dari atas dan bawah. Para skydever meluncur dari pesawat dengan kecepatan 120 MPH dengan membentuk 3 kali perubahan formasi di udara. Penerjun Tertua Seorang kakek berusia 101 tahun memecahkan rekor dunia untuk skydever tandem tertua. Bryson Willenverdun Hayes mengklaim catatan rekornya setelah melompat dari ketinggian 4.5 km di Devon, Inggris pada Mei 2017 lalu. Hayes memecahkan rekor saat melakukan skydeving bersama dengan 4 generasi keluarganya, termasuk anak, cucu, dan cicitnya. Hayes merupakan mantan kopral di Royal Sinyal. Dia berusaha terjun payung untuk pertama kalinya tahun lalu dalam rangka merayakan ulang tahunnya yang ke-100 dan kembali melakukannya lagi tahun ini. Terjun Supersonic Pada 14 Oktober 2012 lalu, Felix Baumgartner, seorang skydiver Austria, membuat kejutan bagi dunia dengan terjun dari stratosfer dengan balon udara. Lewat penerjunan itu, Felix memecahkan beberapa rekor sekaligus. Yang pertama, Felix berhasil terjun dari ketinggian penerjunan tertinggi yang pernah dicapai manusia, yaitu setinggi 39 km. Selanjutnya, Felix menjadi orang pertama yang dengan balon udara tanpa kendaraan berhasil terjun menembus kecepatan suara. Kecepatan terjun sekaligus menjadi kecepatan tertinggi sebesar 1.342 km per jam atau 1,24 kali kecepatan suara. Mendarat tanpa parasut Mengenakan pakaian khusus mirip sayap bajing atau yang disebut wingsuit, Gary Connery, pria berusia 42 tahun berhasil memecahkan rekor dunia terjun tanpa parasut. Aksi nekat ini ia lakukan di wilayah Oxford Dyer, Inggris. Dia terjun dari helikopter di ketinggian 730 meter, melayang dengan kecepatan 120 km per jam. Setelah beberapa menit, akhirnya Connery mendarat tepat di tempat yang telah disediakan sebelumnya. Terjun telanjang dada Melakukan lompatan dari 4.000 mdpl tanpa menggunakan parasut dan telanjang dada memang terbilang sangat gila. Setidaknya inilah yang dilakukan pria yang bernama Anti Penny Cannon. Dia melepaskan parasut serta bajunya dan hanya mengenakan sebuah kacamata. Lalu terjun bebas dari atas menembus awan dalam keadaan telanjang dada dan tanpa parasut. Aksi ekstrim seperti ini, tak boleh sembarangan orang melakukannya. Anti sendiri yang sehari-hari berprofesi sebagai seorang stuntman memang sudah sering melakukan atraksi-atraksi menantang maut. Membawa barang-barang Berbeda dari yang lain, jika yang sebelumnya berusaha meraih rekor dunia, sekelompok pemuda ini melakukan aksi skydiving hanya untuk bersenang-senang dengan barang mainan miliknya. Seperti misalnya bergaya unik saat melompat dari pesawat, saling bertukar boneka di udara, bermain tembak-tembakan, masuk ke lingkaran hula hoop di udara, sampai menaiki perahu balon udara yang berbentuk bebek. Terima kasih telah menonton!